Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Yadi Aprianto SPD Pada kesempatan ini kita masih akan membahas Bab 1. Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Subab 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila Dalam berbagai kehidupan Video ini merupakan video pembelajaran pendidikan keluarga negaraan Untuk SMP MTS kelas 9 kurikulum 2013 revisi terbaru Pada video pertama kita sudah membahas mengenai Penerapan Pancasila dari masa awal kemerdekaan 1945-1959 sampai masa Orde Lama Pada video kedua kita sudah membahas Lanjutan subab 1 mengenai penerapan Pancasila Dari masa Orde Baru sampai masa Reformasi 1998 sampai sekarang Sedangkan pada video ketiga kita sudah membahas Mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila Sesuai dengan perkembangan zaman Pada video keempat ini kita akan membahas subab 3 Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Video ini merupakan video terakhir dari bab 1 Namun sebelum melanjutkan pembahasan silahkan like, share, komen, dan subscribe Agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah terupload Dan silahkan cek playlist channel ini karena ada banyak video edukatif menarik lainnya Baiklah kita mulai pembahasan kita kali ini Selamat menyaksikan Subab ketiga Yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah bagus Apabila kalian masih ingat Silah-silah dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Masing-masing silah tidak dapat dipahami secara terpisah dengan silah yang lain Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan mengjiwai oleh silah sebelum dan sesudahnya Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan Kalian sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai faksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Ada pun nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada subab ini Coba amati gambar berikut Kemudian kerjakan tugas mandiri yang keempat di bab satu ini mengenai mengamati berbagai pakta atau peristiwa di sekitar kamu yang sesuai dengan gambar di atas Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut, pelajari uraian perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang berikut Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum, pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern Salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat Menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain Ada pun, lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD 1945 adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisya Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Bagi Indonesia, menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu Atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Hak asasi manusia yang digiwai oleh nilai ketuhanan yang maesha, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipikir oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila Suatu sistem demokrasi yang kumuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa Demokrasi yang mengutamakan nusyawarah, mufakat, dan kekeluargaan Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan Serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Sejak dulu bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain Seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terkitkannya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Yang dapat disukun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar Namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang digiwai oleh nilai-nilai Pancasila Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeradilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila Seperti kekeluargaan, musawarah, serta gotong royong Terus dipelihara dan digariskan kepada generasi muda Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar Seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila Sikap teodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa Keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 Yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara Serta usaha pertahanan dan keamanan negara Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan sistem link yang melibatkan masyarakat secara bergantian Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat Seperti pecalang di Bali Lembaga ini dibentuk oleh dan dari rakyat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat Coba amati di lingkungan masyarakat kamu apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya Pada saat ini terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern Seperti pertahanan sipil, satuan, pengaman, lingkungan, dan sebagainya Berayaan di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan persifat kaki Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila Sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Supaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya Tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nanti ada tugas kelompok yang kedua di bab satu ini ada di modul dan buku paket kalian Silahkan dikerjakan dan ditimpulkan Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh